Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mabutha rahmatan lil'alamin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbih wa mentabiahum biahsanin ilayimiddin amma ba'd Ada wejahan ringkas dari Nabi Padat dan bermakna Dirwetkan oleh Imam Tirmidhi dari Uqba bin Amir Radiyallahu anhu Beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah mannajah Ya Rasulullah apa jalan keselamatan itu Maka Nabi SAW menjawab Amsik alaika lisanak Waliasa'ka baytuk Wabaki ala khati'atik Kita Nabi SAW Jalan keselamatan itu Tahanlah lisanmu Pegang lisanmu Tanya tahan dari berucap hal yang buruk Jangan berucap dosa Dia kontrol supaya berucap yang baik Kemudian yang kedua Waliasa'ka baytuk Hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu Ya kalau mau selamat banyak di rumah Anggap rumah itu sorga Istana yang paling megah Berlapang Merasa lapang dengan rumah Bahagia berada di rumah Kemudian yang ketiga Wabaki ala khati'atik Selalu tangisi dosa-dosa Kita ini punya banyak dosa dan kesalahan Harusnya kita menangis setiap saat Untuk memikirkannya Memohon ampun kepada Allah SWT Maka ini tiga hal Kalau dilakukan oleh seorang hamba Maka akan mudah menghadapi masalah-masalah Yang ditanyakan dan hal yang lainnya Semoga Allah SWT Memberi taufiq kepada semuanya Niat itu Tidak ada orang yang masuk Di dalam urusan niat Tentara seorang hamba dengan Allah SWT Tapi abalan seseorang itu Harus dikontrol Sesuai dengan ketentuan syariat Tidak boleh dia menghadiri Perayaan Kegiatan Hari Raya Orang-orang kafir Kerana Allah SWT Menyebutkan sifat orang-orang yang beriman Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menyaksikan dosa Kebatilan, kepalsuan Datang dalam penafsiran sejumlah ahli tafsir Mereka tidak pernah menafsirkan Dan pernah menyaksikan hari raya Orang-orang kafir Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim Pelaku maksiat Pelaku dosa Sebuah kegiatan yang mengandung kekufuran Mengandung Kesyirikan kepada Selain Allah SWT Mempersukutkan Allah dengan selainnya Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim Karena akibatnya Kalian bisa disentuh oleh api neraka Semoga Allah SWT Berhidayah kepada semuanya Dan meneguhkan kita di atas agama Menghindarkan kita dari kejelekan Inna hu wali ذلك Walqadir wali Terima kasih telah menonton!